Tinas Indonesia U23 mencatat sejarah dengan pencapaian yang luar biasa, karena untuk pertama kalinya mereka berhasil lolos keputaran final Piala Asia U23 yang akan digelar di Qatar pada tahun mendatang. Saat bermain di pertandingan terakhir grup kakualifikasi Piala Asia U23 tahun 2022, di Stadion Manahan, Solo, pada Selasa, 12 September tahun 2023, Tinas Indonesia U23 berhasil mengalahkan Turkmenistan dengan skor 2 banding 0. Momentum unik tercipta ketika back sayap Pratama Arhan mencetak gol kedua tim pada masa injury time, selebrasi yang dilakukannya menjadi sorotan dengan memperlihatkan kaos yang bertuliskan nama istri. Tulisan di kaos itu adalah Aziza 20 Agustus 2023 yang menggambarkan pernikahan Pratama Arhan dengan Aziza Salsa di Jepang pada tanggal 20 Agustus yang lalu. Ini adalah momen bersejarah bagi Timnas Indonesia U23 dan tentu saja, bagi Pratama Arhan yang merayakan prestasi bersama dengan cinta dalam hidupnya. Momen menghibur terjadi ketika rekan setim Pratama Arhan di Timnas Indonesia U23, Elkan Bagotik ikut serta dalam selebrasi. Elkan Bagotik tampak sangat penasaran dengan tulisan yang tertera di kaos Pratama Arhan. Ketika membacanya, ia tak bisa menahan senyumah dan memberikan ucapan selamat pada rekannya. Sementara itu, di tribun penonton, Aziza ternyata turut menyaksikan aksi gemilang Pratama Arhan di lapangan. Dengan semangat yang sama, dia bersorak bersama penonton lainnya, termasuk Presiden Jokowi Dodo yang juga antusias menyaksikan pertandingan. Jokowi, sapaan akrab Presiden, terlihat begitu bersemangat ketika Pratama Arhan mencetak gol. Dia menonton pertandingan bersama Ibu Negara, Iryana Jokowi, dan tampaknya juga di sampingnya adalah Gibran Raka Buming Raka yang merupakan wali kota Solo. Prestasi yang diraih Timnas Indonesia U23 tidak hanya membawa kegembiraan bagi pemain, tetapi juga bagi seluruh bangsa Indonesia yang dengan bangga mendukung mereka, kualifikasi keputaran final Piala Asia U23 adalah bukti dari kerja keras dan dedikasi yang telah mereka persembahkan dalam upaya MED. Dengan pencapaian ini, Timnas Indonesia U23 berharap dapat menjadi wakil yang kuat dan membanggakan negara saat bertanding di Kataan. Mereka akan terus berlatih keras dan mempersiapkan diri untuk menghadapi persaingan seni di tingkat Asia. Dukungan dari para penggemar sepak bola Indonesia akan menyebabkan. Dengan pencapaian luar biasa Timnas Indonesia U23 dan momen-momen istimewa yang terekam dalam sejarah ini, semangat sepak bola Indonesia semakin membalang. Kami akan terus mengikuti perkembangan tim ini dalam perjalanan mereka menuju Piala Asia U23 di Kataan sambil menjaga mata dan telinga terbuka untuk momen-momen mengembirakan lainnya. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa berlangganan channel kami untuk tetap berhubung dengan berita sepak bola terkine di Football Short ID. Terima kasih telah menonton